Hai guys, dalam video ini, Epic Voice akan membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Beberapa fenomena yang berkaitan dengan darah seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Meskipun tidak semua peristiwa yang ada hubungannya dengan darah dianggap serem, tapi peristiwa yang akan kita bahas kali ini sepertinya akan menjadi cukup creepy. Jika kalian tertarik untuk melihat betapa creepenya peristiwa yang berhubungan dengan darah, simak terus video berikut ini. Kota Dipenuhi Darah Peristiwa aneh terjadi di Moron, Buenos Aires, Argentina. Sebuah banjir darah terjadi bak sungai merah gelap mengalir sepanjang 200 meter. Darah tersebut menutupi hampir seluruh jalanan kota dan aktivitas kota terlihat memerah karena darah yang menyelimuti kendaraan pribadi ataupun mengguyur pejalan kaki. Akibatnya, bau anjir pun tak bisa terhindarkan. Awalnya, orang-orang di kota itu terlihat panik dan kaget dengan peristiwa yang membuat kota menjadi lautan merah tersebut. Namun, setelah beberapa lama, sepertinya mereka mulai bisa menyesuaikan diri sehingga lalu-lalang terjadi dengan kesan biasa saja. Lalu, dari mana darah-darah tersebut berasal? Ternyata, darah itu mengalir dari ledakan tangki pembawa darah sapi yang melaju dari sebuah rumah pemotongan hewan ternak San Roku di Moron. Tangki tersebut membawa darah sapi sebanyak 5.000 liter dan meledak saat melakukan perjalanan. Tidak ada yang tahu apa penyebab dari ledakan itu. Blood Snow Musim panas kali ini terbilang ekstrim sehingga mampu melelehkan gletser. Peneliti menemukan beberapa titik merah pada butiran salju di Antartika dan menyebutnya sebagai Blood Snow. Mereka menyampaikan fenomena salju berdarah berasal dari sejenis ganggang berpigmen merah yang disebut Klamidomonas nivalis yang bersembunyi di ladang salju dan pegunungan di seluruh dunia. Ketika musim panas tiba dan salju mencair, ganggang itu mekar, menyebarkan spora merah seperti bunga. Karoten di Kloropas membuat salju tersebut terlihat memerah. Menurut peneliti Ukraina, kembang biak alga karena pigment itu membuat lapisan es mencair karena panas. Wah, ternyata peristiwa ini merugikan ya guys buat es di Antartika. Darah di Turki Pada bulan Januari 2020, Turki mengalami gempa yang cukup besar yaitu 6,8 magnitudo, berpusat di kedalaman sekitar 9 mil dan berpusat di dekat distrik Sifris di Provinsi Elazik, Turki Timur. Gempa ini memakan korban sebanyak 36 jiwa. Dalam peristiwa itu terjadi keanehan pada air yang terdapat di sana. Mereka berubah warna menjadi merah dan hingga kini tidak ada yang tahu mengenai apa yang menjadi penyebab memerahnya air tersebut. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang mengatakan bahwa kejadian itu disebabkan oleh tercampurnya sumber air dengan limbah darah dari rumah potong hewan. Ada juga yang mengira fenomena itu terjadi karena pewarna yang telah dimasukkan ke dalam pasokan air untuk membantu mendeteksi kebocoran. Bahkan ada juga yang menganggap ini merupakan tanda kiamat. Hmm, kalau kalian lebih percaya yang mana guys? Ka'bah di Aliri Darah Bayangin aja guys, di Ka'bah yang letaknya dekat dengan lokasi Hajar Aswad terlihat darah berlumuran. Setelah saja video yang menampilkan pemandangan tersebut menjadi viral. Ada yang mengatakan bahwa darah itu berasal dari seorang jamaah yang terpental saat melakukan ibadah di sana. Namun, kabar tersebut ditepis oleh petugas Mas Jidil Haram karena kejadian itu nyatanya tidak terjadi di tempat suci tersebut. Video itu ternyata merupakan video lama yang diambil oleh seorang jamaah dari Afrika yang berusia 50-an. Kakinya terluka setelah dia menyelinap di antara kerumunan orang yang mengitari Ka'bah. Ini pelajaran untuk kita agar bertindak menjaga ketertiban ya guys. Terima kasih telah menonton!